Kalau ada acara empat atau tujuh bulanan, Ustadz boleh gak acaranya isinya pengajian? Boleh, tapi pengajian tentang hukum mengadakan acara empat bulanan. Boleh, tapi minta Ustadznya, Ustadz tolong jelaskan tentang hukum mengadakan acara empat bulanan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadis perkataan para ulama. Kalau kita merasa bangga dengan kajian sunnah, termasuk perngejahiliyah, Pak, kalau memang itu kajiannya jelas, kala Allah, kala Rasul, wa kala Sohabah, ya memang kita harus ikut. Bukan karena kelompoknya, tapi karena kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman sahabatnya. Kita tidak melihat, tadi sudah saya sebutkan Pak, yang termasuk perngejahili itu berbangga dengan ismenya, dengan nama yayasan, nama organisasi. Sementara kita, sudah kita sebutkan tadi ya, kalau Antum tadi mendengarkan baik-baik, kalau memang patokan kita adalah Al-Quran, hadis, sesuai yang dipahami siapa? Para sahabat, para tabiin, dan para tabiut. Siapapun yang sesuai dengan ini, harus kita pegang. Harus kita apa? Pegang, Pak. Cuma masalahnya terkadang maaf, Pak. Ada masalah-masalah yang sudah sangat jelas dalilnya, Pak. Bahkan ada ijma' para ulam itu. Ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Apa itu ijtihadiyah? Masalah yang tidak ada nasnya. Nah, terkadang seorang ustad, merojihkan dalam masalah ijtihadiyah, saya lebih memilih pendapat yang ini. Maka seorang ustad harus mendidik murid-muridnya, bahwa ini masalah ijtihadiyah yang, kita harus berlapang dada dalam masalah itu. Ada pun kemudian seorang ustad mengatakan, dalam masalah ijtihadiyah ya, siapa yang tidak ikut pendapat saya, maka sesat. Tak dulu, Pak. Ini masalah ijtihadiyah masalahnya. Iya. Contoh masalah ijtihadiyah apa contohnya, Pak? Misalnya, hukum membaca al-fatihah di belakang imam. Dalam sholat jahriyah. Apakah dia mendengarkan saja, ataukah dia tetap baca al-fatihah? Imam syafi'i pendapatnya apa? Wajib baca al-fatihah. Dalilnya hadith, la sholat talimallam yakrabi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak baca al-fatihah. Kata Imam syafi'i apa? Hadith ini umum, tidak membedakan imam maupun ma'um, dan tidak membedakan antara sholat jahriyah maupun sirriyah. Sehingga imam syafi'i berpendapat wajib ma'um baca al-fatihah. Imam Abu Hanifah kebalikan. Ma'um gak boleh baca apa-apa. Baik sholat jahrih maupun sirrih. Alasannya berhujah dengan hadith bahwa bacaan ma'um sudah ditanggung imam. Imam Ahmad tengah-tengah. Imam Ahmad mengatakan, kalau sholat yang dikeraskan, diam. Berdasarkan ayat, wa'idha quri'al-qur'an ufasda mi'ulahu wa'ansitu. Kalau dibacakan al-qur'an, dengarkan dan diam. Berarti kalau sholat jahrih, diam. Kalau sholat sir yang tidak dikeraskan, wajib baca kata Imam Ahmad. Tengah-tengah dalam hal ini. Ini kan pak, walaupun masing-masing ulama berhujah dengan dalil tidak pak. Tapi tidak ada nas dalam masalah ini. Nas itu artinya, dalil yang sangat tegas, sangat jelas dan gamblang. Kita hanya merojihkan saja, yang memandang ini yang paling apa? Kuat. Tapi tidak boleh menyesatkan yang lain. Misalnya bapak, saya pendapatnya merojihkan pendapat Imam Ahmad. Kalau jahrih, diam. Kalau sir, baca. Ya sudah, amalkan saja. Ada pun kemudian mengatakan, itu yang baca al-fatihah di belakang iman ahli bid'ah itu. Wah ini bahaya pak, gak boleh. Ini bukan masalah-masalah yang setelah ada nas yang sore. Bukan. Terkadang pak, yang diributkan di masyarakat itu justru masalah ini pak. Masalah yang sudah jelas ijma' ulamanya, dianggap, udahlah gak usah dipermasalahkan. Aneh. Iya. Ini saudaraku sekalian ya. Jadi kalau kita misalnya bangga dengan sebuah kajian, karena kajian ini kita lihat sesuai dengan Al-Quran, hadis pemahaman salafus soleh, karena itunya, bukan karena namanya loh pak. Silahkan. Tapi kalau sudah berbangganya dengan nama, nah ini yang berbahaya. Iya. Jangan. Kita berbangga dengan atribut. Iya. Jika imam ada kesalahan dalam membacaan surat al-fatihah, apakah yang mengkoreksi hanya yang di belakang imam saja? Kalau yang di belakang imam kan yang paling dekat kemana? Ke imam. Kalau yang di belakang banget, kira-kira kedengeran gak? Itu pertanyaannya. Antum paling belakang, di depan gak ada yang apal. Antum paling belakang, ngoreksi. Imam gak dengar apa sih kata dia. Bingung. Makanya kan yang sunnah, yang di belakang imam ini, para penghafal Al-Quran. Orang-orang yang banyak hafalan Qurannya. Supaya ketika imam salah, mereka lah yang apa? Mengkoreksi. Cuma terkadang kenyataannya banyak pak, para penghafal Qur'an, kalau sholat berjamaah terlambat terus. adanya di belakang, para penghafal Qur'an. Gimana ini? Ini berbahaya. Bahayanya kenapa? Al-Quran nanti akan menjadi bemerang buat dia, pada hari kiamat. Bagaimana dengan suami yang meyakini sholat id tidak harus mengikuti ulil amri? Saudaraku, di zaman dahulu, ketika tidak ada internet, tidak ada telepon, tidak ada alat-alat komunikasi yang secanggih di zaman sekarang. Sekarang bagaimana caranya kalau di zaman dulu untuk tahu kapan di Saudi? Ini biasanya sih ya, sering terjadinya gara-gara ngikutin apa? Saudi pak. Sekarang di zaman nenek moyang kita pak, tidak ada telepon, tidak ada apa-apa. Terus bagaimana dong caranya ngikutin yang ada di Saudi pak? Kesono di zaman dulu pakai kapal, bahkan berbulan-bulan baru sampai. Terus bagaimana dong ngasih tahunya zaman dulu? Zaman dulu pasti, dan ini sesuatu yang sangat yakin, masing-masing negeri menentukan sendiri. Pasti itu. Iya. Karena kan masalah kemarin pak, yang ribut puasa ikut arofah, atau ikut negeri masing-masing, otomatis sholatnya juga. Sekarang Rasulullah SAW baru haji tahun keberapa? Tahun sepuluh. Sebelum itu ada yang haji gak pak? Ada, ada. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk haji tahun sembilan. Di tahun ke sembilan Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk apa? Haji. Karena haji diwajibkan di tahun yang ke enam. Kemudian baru diwajib. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk haji. Karena Rasulullah belum sempat untuk apa? Haji. Nah ketika Abu Bakar haji tahun sembilan, ada gak dalil yang mengatakan, coba lihat kapan arofah? Padahal Madinah dan Mekah kan saat itu, ya kita katakan gak jauh-jauh amat. Ada gak dalilnya? Atau memerintahkan para sahabatnya? Nunggu arofah dulu. Nunggu berita dari Abu Bakar dulu. Kapan apa? Arofahnya. Gak ada pak. Silahkan. Saya tantang antum. Cari. Dalam semua kitab sunnah. Ada gak dalil yang menyuruh. Rasulullah SAW mengatakan ikuti arofah. Gak ada. Padahal di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar haji saat itu tahun sembilan. Rasulullah baru haji tahun keberapa? Kesepuluh. Demikian pula di zaman Ibnu Abbas, pernah terjadi perbedaan matlah. Di Madinah. Hari Sabtu. Di Syam hari Jumaat. Di Madinah hari Sabtu. Di Syam hari apa? Padahal Madinah dengan Syam itu pak. Ya. Ya kalau zaman sekarang dekat ya. Ya sebulan perjalanan di zaman dahulu. Maka dari itu, saya sih kalau memandang. Ya cuma, kemudian suami ikut, apa namanya, Saudi misalnya. Ibu ikut pemerintah tentu masalah seperti ini. Jangan menjadi sumber, apa, perperceraian. Ya. Gara-gara itu cerai. Pokoknya cerai. Eh janganlah. Ya udah. Jalani aja masing-masing sesuai dengan keyakinan. Selesai. Ya. Ya. Boleh gak saya mendoakan kejelekan terhadap tetangga yang zolim. Sudah saya katakan pak. Mendoakan kejelekan terhadap orang zolim, secara hukum syariat boleh. Ya. Cuman masalahnya pak. Kalau kita mendoakan tetangga yang zolim dengan kebinasaan. Dengan kita mendoakan hidayah kepada tetangga yang zolim. Kira-kira manfaatnya yang lebih besar mana pak? Tentu hidayah. Itu tetangga saya gangguin terus kurang ajar itu. Ya Allah mudah-mudahan cepat mampus itu orang. Eh benar mampus. Antum aman dari dia. Tapi kalau Antum ya Allah berikan dia hidayah ya Allah. Ternyata dapet apa? Hidayah. Jadi tetangga terbaik Antum. Masya Allah. Iya. Dua kali pahalanya. Makanya memang terkadang disini ya. Emosi ini terkadang menutupi apa? Akal pak. Dan hati. Fenomena di kalangan para penuntut ilmu ada yang mentahdir beberapa ustadz. Dan menggiring opini agar kami tidak ikut dan tidak suka terhadap ustadz tersebut. Bagaimana dengan perilaku oknum ini ustadz? Ini sebetulnya sudah dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Temiyah. Dalam kitab beliau majmuk fatawa di jilid 28. Beliau berkata begini. Iza hakamal ustadzu bihajri syaksin. Wajaba alaihi an yandhur. Apabila seorang ustadz memberikan fonis untuk meninggalkan seseorang. Jangan ngaji sama dia atau jangan deketi dia dan yang lainnya. Wajib dia lihat alasannya dulu. Sesuai enggak dengan syari? Sesuai enggak? Karena banyak sekarang ini desas-desus, desas-desus, desas-desus. Ternyata setelah kita tabayun, enggak benar pak. Lihat beliau sudah memberikan kepada kita sebuah apa? Sebuah kaedah yang bagus sekali. Bahwa kalau ada seorang ustadz menghukumi untuk menghajar. Hajar itu artinya meninggalkan seseorang. Wajaba alaihi an yandhurafi. Wajib dia untuk memeriksa. Melihat apa alasannya. Fa'in hakama. Bidham bin syar'iyin. Kalau ternyata hujahnya kuat. Dan bosannya orang yang dihukumi ini memang jatuh kepada kesalahan. Maka cukup kita hukumi sesuai dengan kadar kesalahannya saja. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Terkadang pak, maaf pak. Perselesaian misalnya ustadz ini dengan ustadz itu ternyata terkadang, maaf ya. Masalah-masalah ichtihadiyah. Yang sebetulnya kita tidak perlu untuk memaksakan pendapat kita. Tapi kalau memang ternyata terbukti bahwa ustadz yang ditahdir ini keyakinannya menyimpang. Misalnya dia punya keyakinan khwarij, takfiri misalnya. Atau dia punya keyakinan kodariyah misalnya. Atau dia punya keyakinan misalnya murjiah misalnya. Kalau sudah jelas, maka yang kita pikirkan adalah, pertama, saya sebagai penuntut ilmu bagaimana menyelamatkan saya sendiri dari keyakinan yang tidak tersebut. Karena keselamatan agama tentu yang terbesar saudaraku. Ini ya. Yang kedua, kita jangan gembira dengan kesalahan dia, pak. Sekarang kita kan merasa gembira dengan kesalahan. Ketika mendengar seorang muslim jatuh kepada kesalahan, kita gembira, pak. Syukurin lo. Jangan. Justru kita sedih. Kita doakan mudah-mudahan dia dapat apa? Hidayah. Kalau bisa, kita bisa menyampaikan ilmu kepada dia. Hujah kepada dia. Untuk, ya. Supaya dia mau rujuk. Alhamdulillah. Nah, ini saudaraku. Kakak saya dikenal orang sebagai orang pintar. Ini pintarnya sepintar ini gak. Orang-orang jenius. Dan banyak yang datang ke kakak saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, untuk menasihatinya? Antum punya kewajiban untuk menyelamatkan dia dari peneraka. Kasian. Kalau ternyata dia harus masuk ke dalam api. Neraka gara-gara melakukan perdukunan. Dan mohon maaf. Dukun jangan disebut orang pintar. Dukun jangan disebut orang apa? Pintar. Karena kalau dia pintar, gak bakalan jadi dukun. Kalau dia pintar, gak bakalan jadi dukun. Kenapa dia disebut orang pintar? Karena yang datang orang-orang bodoh. Jadi, ini kasian nih Pak. Kakak Antum lagi. Antum harus berpikir dan memutar otak caranya gimana menyelamatkan dia dari api. Neraka. Gimana caranya saya bisa memberikan nasihat kepada dia? Saudara kandung Antum. Seharusnya dia lebih berhak untuk Antum dakwahi daripada siapapun. Karena Allah berfirman. Ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia keluargamu. Usahakan. Jangan. Terkadang kan lihat tadi. Takut malah jadi mudor. Ini kata-kata takutnya ini yang jadi penghalang. Ketika mau dakwah ditakut-takutin. Nanti kalau kamu dakwahi nanti begini, nanti begitu, nanti begitu. Jangan pikirkan itu. Dakwahi dulu. Dengan kalimat yang lembut. Dengan akhlakul karima. Sampaikan dengan hujah ilmiah dan yang lainnya. Jelaskan. Mudah-mudahan dia mau rujuk. Antum jangan kira pak. Dukun itu tidak akan bertaubat. Saya waktu tahun 2012. Berdakwah ke Bengkulu. Sebuah tempat namanya curup. Disitu ketemu ikhwah. Dan ikhwah ini Masya Allah. Dia bisa bahasa Arab. Dan banyaklah menguasai matan-matan ilmu. Dia cerita. Ini dulu dukun paling disegani disini Ustaz. Dicurup. Dia dulu dukun yang paling ditakuti dicurup. Karena dia cerita ke saya. Saya sudah menguasai banyak ilmu Ustaz. Sampai ke negeri Pasun dan jalak harupat saya kuasai. Saya pergi ke Jawa Tengah. Saya pergi ke Jawa Timur. Berbagai macam ilmu perdukunan sudah saya kuasai. Saya bahkan bisa terbang. Saya bisa jalan di atas air. Dukun-dukun dicurup. Tidak ada yang berani sama dia. Lupanya dia dapat tidaknya. Gara-gara apa pak? Teman SD-nya pulang dari Lipia. Teman SD-nya. Ternyata kuliahnya dimana? Di Lipia. Pulanglah ke Curup. Ketemu sama dia. Dubat, 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 dubat. Mikir akhirnya. Benar juga dia ya. Akhirnya dia tinggalkan perdukunan. Sekarang. Gantian dia belajar bahasa Arab ini, ini. Kemudian jadi Ustaz. Jadi jangan kita anggap dukun itu gak bakalan taubat. Banyak dukun yang taubat itu sebetulnya. Iya. Makanya jangan putus asa. Jangan putus asa. Iya. Apalagi itu kaka antum. Bagaimana cara sabar dari mertua yang melakukan kesyirikan Ustaz? Dan zalim sama menantu. Sabar ketika melihat menantu berbuat kesyirikan dengan cara menasehatinya. Sabar itu bukan identik dengan diam. Sabar aja dah sabar. Salah. Tapi kita berusaha menasehati. Menjelaskan bahwa ini syirik. Tapi tentu dengan akhlak. Iya. Dengan cara yang baik. Kata-kata yang santun. Iya. Begitu. Jadi kalau kita diem saja. Sabar aja deh. Kasian pak. Masa dia antum biarkan masuk ke neraka. Berbuat kesyirikan. Da'wahi dulu. Supaya antum punya alasan di hari kiamat di hadapan Allah. Kita sudah ya Allah. Saya sudah nasihatin dia ya Allah. Tapi dia tidak mau mendengar nasihat saya. Iya. Akan ditanya nanti oleh Allah pak. Iya. Masalahnya. Apa saya salah Ustadz. Mengikuti kajian yang sesuai dengan sunnah saja. Sekarang saya mau tanya. Kalau tidak sesuai sunnah. Ngapain diikutin. Kebaik. Sebaik baik petunjuk. Petunjuk siapa? Rasulullah. Kalau kajian yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Terus bagaimana dong? Masa mau ikuti juga. Iya. Justru yang harus kita ikuti. Memang yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW setiap khutbah Jumat. Mengatakan apa? Fa'idna asdaq al-hadithi kitabullah. Wa khair al-hadi hadhi hadhi Muhammadin SAW. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Masalah. Iya. Apakah sabar terpemimpin termasuk kepemimpinan suami Ustadz? Dimana istri harus sabar menghadapi kezoliman suami. Ya tentu dalam hal ini hukum syariat berbeda Pak. Para ulama mengatakan kalau suami zolim terus sama istri. Istri punya hak untuk minta cerai. Dan boleh minta cerai karena suami yang suka berbuat zolim. Kenapa itu? Karena itu termasuk udur yang syari'i. Kata para ulama. Tidak masalah. Ya. Mohon doa untuk Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka kemudahan. Dalam membangun masjid. Dan memberikan hidayah kepada penguasa di Bogor. Dan hidayah juga kepada orang-orang yang tidak suka. Supaya dibukakan hati mereka. Ya. Doakan kebaikan Pak. Sebab kalau kita doakan kebaikan. Insya'Allah itu Masjid jadi. Ya kalau Allah kabulkan doa. Dengan doa-doa apa? Kebaikan. Doakan pemimpin-pemimpinnya. Rakyat dan orang-orang yang tidak suka dengannya. Karena ya. Sebetulnya yang menghalang-halang itu Pak. Itu bukan masyarakat setempat. Bukan. Kebanyakan dari apa? Jauh. Bayaran semua itu. Iya. Tapi ya kita. Sebagai yang udah ngajiban hadsalaf pun juga tidak boleh menimbulkan. Memaksakan diri yang sehingga menimbulkan muduratnya jauh lebih. Besar yaudah. Kita hanya sebatas berdoa. Kita yakin. Kita punya Allah. Dan Allah kalau sudah menolong hambanya tidak akan ada yang bisa Pak. Mencelakakan. Sudah bagi Allah. Cuma masalahnya kesabaran sedang diuji itu saja. Iya. Terima kasih.